selamat menikmati yang meminta tolong dirukiah baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain baik meminta dirukiah kepada orang lain ini termasuk hal yang mengurangi kesempurnaan tawhid, kenapa? karena nanti ada ketergantungan hati kepada selain Allah yaitu kepada si perukiah hanya saja disini dibedakan meminta dirukiah untuk dirinya atau untuk orang lain gitu kan, kalau untuk orang lain ini dibolehkan karena termasuk bentuk ta'awun alal birri wa taqwa menolong dalam hal kebaikan ya, mungkin antum gak bisa merukiah atau kurang kemampuan dalam membaca Al-Quran atau tidak hafal doa-doa dari merukiah seperti apa lantas antum datang kepada seseorang yang paham akan hal itu ini tidak masalah insyaAllah tidak termasuk hal yang tercelak yang tercelak adalah ketika dia minta dirukiah untuk dirinya sendiri dalam keadaan dia mampu untuk merukiah nah ini tercelak karena disebutkan di dalam hadis riwayat muslim ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengeluh rasa sakit di badannya dia minta agar Nabi merukiahnya apakah Nabi memenuhi keinginannya? Nabi tidak memenuhi keinginannya Nabi justru memerintahkan agar sahabat tersebut merukiah dirinya sendiri Nabi berkata letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit dan baca Bismillah 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 A'udhu bi'izzatillahi wa'udratih min syarri ma'ajud wa'uhadhiru itu diulang tujuh kali akhirnya sahabat itu pun merukiah dirinya sendiri dan bi'iznillah Allah angkat penyakitnya demikian Allah A'lam jelas ya baraga wakiku